Intro Pemerintah terus memantau dan mengevaluasi perkembangan COVID-19 di Indonesia Vaksinasi terus diakselerasi untuk melindungi kesehatan masyarakat Khususnya COVID-19 varian Omicron yang saat ini tengah menyebabkan Mulai adanya peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia Intro Pemerintah juga memperhatikan dan mendorong vaksinasi di provinsi-provinsi Yang capaian yang masih berada di bawah target 70% Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hertanto Dalam konferensi pers usai rapat terbatas secara virtual pada Senin 24 Januari 2022 Menjelaskan bahwa ada 4 provinsi yang vaksinasinya masih di bawah 70% Namun ada peningkatan capaian yaitu di Provinsi Maluku Utara telah meningkat ke 68% Provinsi Maluku di tingkat 66% Provinsi Papua Barat mencapai 46% Menko Air Langga juga menjelaskan bahwa perkembangan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali Per 23 Januari kasus barunya sebanyak 82 kasus Local Transmission 75 kasus Foreign Transmission 7 kasus Dan 3 kasus kematian Sementara itu kasus aktif hari ini sebesar 2.145 atau 11,4% Dari total kasus aktif di Indonesia Terkait dengan angka RT atau reproduksi kasus aktif Reproduksi rate Menko Air Langga menjelaskan bahwa dalam beberapa pekan terakhir ini RT Nasional mengalami sedikit kenaikan Hanya di Jawa dan Sumatera yang tetap Sedangkan di pulau lain mengalami kenaikan Terutama di Bali dan Nusa Tenggara yang naik menjadi 1,1% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!